Ya aku minasan, welcome again with Mr. Rike disini Oke deh, spoileng chapter terbaru udah rilis dan persiapkan diri kalian Karena ada beberapa hal yang menarik di spoileng kali ini Jadi tanpa Mr. Rike banyak basa-basi, ceci-cuit, ngomong gak jelas kemana-mana Monggo, enjoy, spoileng time ya oke, let's go Judul chapter kali ini adalah puncak kebodoan Gak tau apa maksudnya, tapi semoga lewat bocoran kali ini kita dikasih tau lah ya Lanjut Cover judulnya diisi fan request, Carrot yang sedang menyiapkan hidangan sayur sob Kepadanya Komamushi dan Inu Arashi Hmm, gak ada clue penting ya re, wong cuman fan request Lalu kita masuk ke spoileng utamanya Sanji mengirim Bonnie dan Kuma ke vakum roket Dan dia pun langsung balik lagi ke arena pertempuran untuk menyelamatkan Dr. Vegapang Kurang tepat kalo Mr. Rike bilang Sanji ya Sanji dan Atlas ya re, ya Oke Lalu Saturn ngasih tau Dr. Vegapang Kalo perintah untuk ngancurin kapal evakuasi ekia Telah dia berikan kepada para angkatan laut dan shiver bomb Nah, semua kapal angkatan laut mulai menembaki pulau secara mengubah bibutare Yang ada di luar pulau gitu, kapal-kapal angkatan lautnya Kapal perang lah ya Hmm, menariknya ya si kakek iblis ini Berucap kalo dia dan Kizaru akan tetap berada disini Ya, emang enak sih Ya, kalo kita ngomongin si iblis kakek ini ya Dia punya kekuatan teleportasi Sedangkan si Kizaru bisa terbang dengan kekuatan cahayanya Ya, ya emang saya anak udelmu sih pak ya Lanjut kita potong ke berbagai posisi nakama sableng re Nami bersama dengan Nico Robin tentunya Yang mantan mister kini lagi tiduran plus ada chopper Mereka bertiga ada di belakang left pass Sedangkan Brooke dan Lilith lagi mindan kapal Thousand Sunny Dengan cara melelekan awan yang ada di ekia Lalu mereka memanfaatkannya untuk berseluncur menuju pintu belakang Terus, Zuru masih ngelawan Lucy re Walau kita gak diliatin sih Tapi berkat Jinbei, kita jadi tau kalo Zuru lagi bertarung Bahkan Jinbei inisiatif sendiri Untuk mencari babang Zuru Karena dia khawatir sama manusia hijau lumut ini ya Bakal kesasar re Sementara itu Sanji yang sedang berlari menuju dokter Vegapang Lah dah lah, Kizaru pedus terbang ngejar vakum roket Langsung ya, si Tiko taruh ini Nebas vakum roket dengan kekuatan cahayanya Jadinya Bonnie maupun Kuma yang ada di dalam tumbang re Bahkan di momen ini, si kakek asui beres picek yang jadinya Satun Ngeberi perintah ke seluruh pacifista untuk menembaki mereka Sambil berkata, betapa menyedihkannya Kuma harus terbunuh oleh kloningannya sendiri Tentunya dengan nada so... si Satunia nambahin kata This is the pinnacle of stupidity Yang kalo dibasain dengan kromo halos Puncae kegoblokan Matane, matane... Ya, ini ngomong emang rak diutep Tapi BTW ya tolong editor dikatakanlah disensor pake tit-tit ya Misalnya kaya takut dulu larku Next, kita pindah ke elemen akhir chapter ini Disini diliatin kapal perang angkatan laut yang diperintahin satu Untuk menenggalangkan kapal evakuasi ya Tapi syukurlah ya, kita juga diliatin langsung Kapal perang ini hancur luluh lantak oleh kelompok yang berengseknya ya Udah cik ya ngasih tau ke kita siapa kelompok ini And last, sebelum disariki akhiri video ini Beberapa anggota angkatan laut yang selamat dari kehancuran kapal perang berteriak Cepat, hubungi ke Zarusan Kita harus ngasih tau dia Mereka menuju Egeat Wow, gokil, gokil re Kalau kaya gini ya, jelas ya Bukan Kuro Ege Pirates re Bisa jadi dia Bisa jadi dia loh re Bisa jadi dia Dia siapa? Live malam nanti lah Misternya bakal bahas Hari ini jam 8 malam Misternya bakal stay tune on Youtube Kita tunggu aja Ramin re Karena kapan lagi kita bisa menghype-in One Piece livestream lagi ya Kita bangkitkan Nika lagi hype dia Oh iya Sampai lupa Minggu depan libur lagi Asuh Asuh Udah emang Rating Y ini ada chapter Tapi mesti DW di PHP Ini terus re Sik, sik, sik Sorry Salam moco re No break next week So Jumpa lagi di Full Spoilernya Yeah Sik, 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 sik Sik, sik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati